Ya, di tangan wanita keturunan Tionghoa asal Jalan Kutai, Surabaya, Jawa Timur ini, puding dapat dikreasikan dengan berbagai tema dua dimensi. Hasilnya membuat kreasi makanan puding menjadi lebih unik. Untuk membuat puding art tema Imlek ini tidaklah terlalu sulit, hanya saja dibutuhkan ketelitian, imajinasi serta keterampilan khusus untuk memasukkan semua bahan dasar makanan ke dalam puding. Sebelumnya, semua bahan puding seperti susu, gula, dan puding bubuk dilarutkan ke dalam wadah dan diaduk hingga mendidih. Setelah mendidih, puding kemudian ditempatkan ke dalam loyang, terus didinginkan ke dalam lemari beku. Dibutuhkan selama sekitar 15 menit untuk menunggu puding beku dan siap dihias dengan berbagai kreasi unik. Setelah semuanya siap, baru puding dihias dengan menggunakan jarum suntik khusus makanan, tinta yang dipakai pun merupakan tinta makanan yang sudah terjamin halalnya. Menjelang perayaan tahun baru Cina ini, puding art ayam api menjadi favorit para pembeli karena temanya sesuai dengan tema imlek. Dibutuhkan ketepatan, ketelitian, serta keahlian khusus agar kreasi puding terlihat menyerupai bentuk aslinya. Karena puding mudah beku, makanya pengerjaannya harus diburu dengan waktu agar puding tak cepat beku dan bisa dihias dengan berbagai kreasi unik lainnya. Melalui penjualan secara online, banyak pelanggan memesan untuk kebutuhan pengantar, ke saudara-saudara, tetangga ataupun kolega. Karena tanpa bahan pengawet, puding art hanya bisa bertahan selama 3 hari, sedangkan 1 minggu bertahan kalau disimpan di tempat dingin. Menjelang tahun imlek ini, pemesanan puding art mengalami peningkatan hingga 40% dengan omset penjualan mencapai 8 juta. Kebanyakan para pemesan membeli karena unik dan berbeda dengan puding-puding lainnya. Bagaimana? Anda tertarik memesannya? Untuk kreasi puding art imlek ayam api dibanderol dengan harga Rp200.000 yang berukuran besar, sedangkan yang berukuran kecil Rp20.000 saja. Selain bisa memesan secara online atau melalui akun media sosialnya, Anda juga bisa langsung datang ke rumahnya. Dari Surabaya, Natalia, Bios TV Terima kasih telah menonton!